Masyarakat untuk langsung menonton Piala Presiden 2022 memang nggak bisa dipungkiri lagi ya. Dan secara teknis untuk masuk ke Stadion Manahan Solo, kita sudah tergabung dengan wartawan Tribun News di lapangan. Dan ternamain Pramusim Liga 1 Piala Presiden ini akan digelar pertama kali ya di Stadion Manahan Solo pada besok Sabtu. Dan bagi para penonton yang sudah mendapatkan tiket pertandingan Persis Solo versus PSS Sleman bisa datang ke Stadion lebih awal untuk mengantisipasi kerumunan. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun News Muhammad Nursina. Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih waktunya, Sarah Dita. Saya sudah mendapatkan informasi dari penitian lokal Persis Solo ya, tadi diwakili oleh Ginda Farah Triawan. Jadi panggilan untuk supporter besok yang sudah mendapatkan tiket dan mungkin panggilan juga untuk supporter yang tidak memiliki tiket jangan sekali-sekali mencoba untuk datang ke Stadion. Karena tidak bisa memasuki Stadion ya. Jadi untuk besok di Stadion Manahan, gate utama pintu gerbang Stadion Manahan sudah dibuka sekitar pukul 11. Begitu kata Ginda. Terus nanti para supporter bisa memasuki keawasan Stadion Manahan yang terdiri dari empat pintu yang terbagi di beberapa sisi. Jadi nanti supporter bisa menyesuaikan kategori mana pemilik tiket tersebut berada. Nanti setelah itu, setelah pengecekan tiket, pengecekan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PSSI dan PT LIB, lalu masih ada satu pengecekan lagi ketika nanti akan menaiki gate atau menuju tribun bangku penonton. Jadi nanti untuk finalisasinya, di sana panitia lokal Persisolo bakal menyaring dan menyeleksi apakah benar tiket tersebut berada sesuai sisi kategori tribun yang mereka pilih. Itu untuk waktunya sudah bisa diakses pada pukul 12.30 ya. Jadi 2 jam setengah sebelum kick-off sudah dibuka. Kalau bisa, himbawannya juga untuk datang lebih awal karena sebelum kick-off nanti juga ada acara yang seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Siwi dari Broadcasting Penyelanggara. Untuk kick-off sendiri nanti bakal dijadwalkan mulai pukul 16 WIB. Begitu laporannya, Sarah Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Muhammad Nursina dari Tribun News. Silakan untuk melanjutkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!